Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini, aku akan mereview hasil investasiku di Easy Cash dan aku juga bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Easy Cash ya. Kalau misalnya kamu lihat, disini ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin aku bakal coba untuk menjawab semuanya, kalau misalnya nanti gak sempet. Kita bakal bikin menjadi beberapa part ya, seperti biasanya ya men. Nah, sebelum mulai menjawab pertanyaan, jadi hari ini aku pengen review dulu hasil berinvestasi di Easy Cash ya men. Kalau misalnya kamu lihat, hari ini udah tanggal 30 September, yaitu 1 hari setelah jatuh tempo. Dimana kalau misalnya kamu udah ngikutin videoku sebelumnya, kan aku udah kasih tau ya men. Kalau misalnya nanti di tanggal 29 September, aku bakal mendapatkan pendanaanku ada yang jatuh tempo sebanyak 15 juta sekian. Dan disini aku udah jabarin ya, 5,4 juta sekian, 5,1 juta sekian, 5,2 juta sekian. Dan ini akan jatuh tempo di tanggal 29. Hari ini udah tanggal 30, makanya kalau misalnya kamu lihat, sekarang total My Assetku udah bertambah ya men. Kalau misalnya di video sebelumnya, ini aku udah screenshot, yaitu angkanya sekitar 284.592.543. Nah, saat ini My Assetku udah di angka 298.348.841. Dan disini kamu bisa lihat ya, kalau waktu itu kan balance-nya itu masih di angka 80-an juta sekian. Nah, karena ada pendanaanku yang jatuh tempo yaitu 60 juta sekian, ditambah bunganya 15 juta sekian, sehingga balanceku sekarang udah menjadi 155.754.760. Jadi kalau aku pengen tarik, aku bisa menarik sebanyak 150 juta ini ya men. Nah, landing asset adalah total pendanaanku saat ini hanya tersisa 142 juta. Kalau di sebelumnya, pendanaanku udah sampai 202 juta sekian. Sekarang hanya tinggal 142 juta sekian ya men. Nah, kalau misalnya kita pencet ke bagian transaction history, terus kita ke bagian redeem. Nih, disini kamu bisa lihat ya, pindahkan periode 360 hari. Dimana aku udah plus 25 juta sekian, plus 25 juta sekian, plus 25 juta sekian. Ini karena pendanaanku udah jatuh tempo. Dan disini juga udah di list pajaknya ya men, yaitu tax-nya ini. Disini aku juga udah datarin semuanya, 813.000, terus 775.000, terus disini 782.000. Karena kalau misalnya kita lihat, nih kita bisa lihat di bagian landing asset, kemudian kepas nih pendanaanku yang udah berhasil yaitu ini ya men. Dimana kalau kamu lihat disini, kan aku mendapatkan pendanaan bunganya sekitar 26%. Dan kamu bisa lihat ya, itu ada potongan pajaknya. Potongan pajaknya berapa? Potongan pajaknya adalah 15%. Nah, makanya disini kalau misalnya kulis 15% dikalikan dengan angka ini. Ketemunya 813.000, 775.000, dan 782.000. Ini aku pakai rumus ya men. Dan jawabannya sama seperti potongan di Easy Cash. Sehingga setelah ditotal, bersihnya aku akan mendapatkan uang segini. Dan kalau misalnya di jumlah, uang bersihnya itu aku dapatnya sekitar 13.435.000 ya men. Kalau angka kotornya itu di angka 15.806.810. Ini belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak 15%, bersihnya aku mendapatkan uang segini. Nah, makanya disini pendananku yang waktu itu di current ini akhirnya udah masuk ke bagian pass. Karena disini udah beres ya men. Dimana aku udah berhasil mendapatkan dana ku kembali. Dan juga aku udah berhasil mendapatkan bunganya. Nah, jadi gitu ya teman. Review hasil investasiku di Easy Cash. Nanti mungkin dananya ini aku bakal tarik. Dan aku bakal pindahkan ke instrumen yang lebih rendah resiko. Karena seperti yang aku udah bilang, di belakangan ini aku bakal main sedikit lebih defensive dari biasanya. Seperti yang kamu ketahui, kita sedang mengantisipasi yang namanya krisis di kedepannya ya men. Jadi kalau misalnya bisa, mungkin ada baiknya kamu hold cash dulu atau enggak pakai instrumen yang sedikit lebih aman dari biasanya. Makanya aku mainnya sedikit lebih defensive. Oke, disini kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Dona Rizky Saputri. Bang, kalau banyak yang gagal bayar gimana tuh? Nggak jadi dapat duit dong bang. Nah, jadi kalau misalnya pendanaanku ini, katakan disini ada yang gagal bayar. Yang terjadi adalah ya pendanannya bisa gagal dan aku bisa nggak mendapatkan uangku. Namun, yang terjadi adalah selama ini TKB Easy Cash itu masih diangka 100%. Dimana belum ada yang gagal bayar. Sebenarnya bukan ganda yang gagal bayar ya men. Tapi tepatnya semua uangnya masih berhasil dikembalikan ke lender. Alias yang gagal bayar-gagal bayar itu masih belum ditanggung oleh pihak lender. Dimana itu ditanggung oleh pihak Easy Cash-nya. Sehingga pengembalian ke lender semuanya 100% kembali. Dan sejauh ini semua lender masih mendapatkan uangnya kembali sesuai yang dia investasikan beserta dengan uangnya. Makanya kalau mau cek TKB Easy Cash dari awal berdiri sampai sekarang, itu masih tetap stay di angka 100%. Dan kalau misalnya kamu lihat disini, ini juga aku berhasil ya men. Dimana sama sekali nggak ada pendananku yang gagal dan aku berhasil mendapatkan semua danaku. Padahal kalau misalnya kamu ngikutin video sebelumnya, dulu kan aku nggak tahu kalau misalnya kredit skor itu adalah yang rendah yang baik. Bahkan aku milih orang yang kredit skornya itu yang angkanya mendekati 1. Jadi istilahnya aku milih orang yang memiliki kredit skor yang kurang baik. Namun ternyata kenyataannya adalah semua danaku berhasil kembali ya men. Walaupun aku milih orang-orang yang kredit skornya kurang baik. Nah walaupun performanya selama ini bagus, apakah ke depannya aku menjamin ini akan tetap seperti ini? Jawabannya adalah nggak. Karena performa di masa lalu nggak bisa menjamin performa di masa depan. Maka dari itu, ini tetap aku kategorikan instrumen yang tinggi resiko. Karena pada dasarnya P2P lending konsumtif, tetap harusnya itu ada tinggi resiko. Karena dana kita disalurkan untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif, bukan produktif ya man. Jadi kalau misalnya buat kamu, kalau kamu pengen investasi, pastikan lakukan secara bijak. Semoga membantu ya buat Kak Dona Rizky Saputri. Berikutnya, dari Bucin Gaming, please jawab bang. Kalau setiap P2P lending yang ada asuransinya, berarti uang kita pasti diganti ya sama platform yang pakai asuransi ya. Nah jawabannya adalah tergantung. Karena setiap platform P2P lending, mereka punya kebijakan masing-masing dalam asuransinya. Ada yang asuransinya cuma gantiin 99%, ada yang gantiin 100%. Ada yang pakai grade, misalnya kayak Coinworks. Kalau misalnya grade-nya A diganti 100%, grade-nya B diganti 80%, grade-nya C digantinya 60%. Jadi setiap P2P lending, itu kamu harus pelajari karena setiap P2P lending berbeda-beda. Kalau di Easy Cash ini, yang dijanjikan adalah kalau misalnya gagal bayar, kita akan tetap mendapatkan dana kita 100% kembali dari asuransinya. Tapi kalau menurut aku pribadi, belum tentu perusahaan asuransinya kuat ya, men. Kalau misalnya terjadi gagal bayar secara masif. Jadi walau gimana pun, menurut aku pribadi, kita nggak bisa 100% bergantung sama asuransi. Walaupun dari asuransi, itu bukan berarti aman 100%, jadi nggak ada resiko sama sekali. Menurut aku nggak seperti itu ya, men. Maka dari itu, walau gimana pun, aku tetap kategorikan ini investasi yang tinggi resiko. Pastikan investasi dengan bijak, dan jangan taruh porto yang terlalu besar. Jangan sampai uang kamu semuanya 100% kamu masukin ke satu instrumen seperti ini. Jangan seperti itu ya, men. Tetap lakukan yang namanya diversifikasi dan atur resikonya menurut profil resiko kamu. Seperti aku, aku naruh uang di sini, ini bukanlah semua dana aku. Ini hanya sebagian dana aku yang aku siap hilang untuk di platform yang satu ini. Jadi seperti itu ya. Semoga bantu ya buat kak Bucin Gaming. Nah ini juga dibantu jawab, nggak menjamin 100% kak. Ada berapa platform yang bekerja sama dengan pihak asuransi yang tidak memberikan jaminan 100% uang di cover oleh pihak asuransi. Jadi ini benar banget ya. Kamu harus cek setiap platform itu beda. Kalau misalnya kamu pengen lebih lengkap, kamu cek aja di bagian playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas lengkap berbagai macam platform. Berikutnya, dari Kak Muhammad Isan Kamil. Wah bunganya gede banget ya, 26%. Nah kalau misalnya kamu lihat, emang pendanaanku ini gede banget ya, men. Kalau misalnya di tahun lalu, pendanaanku yang katakan ini, 26%. Terus yang ini, udah aku 26%. Terus aku masukin lagi bunga tambahan 1%. Ini kamu bisa lihat, ada bonus lagi Rp295.000. Yang artinya aku mendapatkan sekitar 27%. Nah jadi benar banget dari kata Kak Finga, ya dulu. Kalau misalnya sekarang, udah nggak segede itu. Ditambah lagi, sekarang ada pajak bunga. Nah jadi benar banget ya. Kalau misalnya kamu lihat, disini nge return-nya bisa sampai 27%. Tapi kalau kita bandingin dengan pendanaan di saat ini, lihat kamu lihat, bunganya hanya sampai maksimal itu, ambil tenor yang paling panjang pun hanya Rp19 ditambah 2, yaitu 21%. Ya mungkin kalau misalnya kamu tambah kupon, ya jadi 22% ya, men. Karena tambah bonusnya 1%. Dan itu pun kalau kamu ambil tenor yang paling panjang, katakan kamu ambil tenor yang lebih pendek, return-nya bisa lebih rendah lagi. Kalau disini tenor yang kamu ambil cuma 30 hari, cuma dapat 15%. Belum dipotong pajak, ya men. Nah jadi emang menurut aku pribadi, sebenarnya sekarang P2P lending itu udah masa-masa, bukan masa-masa seperti dulu lagi, masa-masa honeymoon. Kalau sekarang udah lebih ke arah masa sunset, ya men. Dimana nanti ke depannya mungkin, ya perlahan-lahan return-nya bakal nurun lagi. Menurut aku bahkan ke depannya bisa jadi lebih rendah dari angka ini lagi. Cuma ini semua adalah hal yang di luar kontrol kita, jadi kalau misalnya saranku pribadi, ya sebaiknya kamu fokus aja di hal-hal yang bisa kamu kontrol. Hal-hal seperti ini, ini adalah di luar kontrol kita sebagai lender retail, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya kamu tetap mau mendanai, ya tetap boleh ya, men. Kalau misalnya kamu oke dengan bunga ini. Kalau misalnya kamu kurang puas, mungkin kamu boleh menggunakan platform lain yang profil resikonya mungkin lebih cocok dengan kamu. Nah semangat terus ya buat investasinya. Berikutnya, dari Kak Igun Gundul, kalau ada yang gagal bayar gimana? Nah kalau misalnya ada yang gagal bayar, yang terjadi adalah asuransi akan menggantikan uang yang gagal bayar tersebut, ya men. Tapi sepertinya sih yang diganti hanyalah uang yang kita lending. Nggak termasuk dengan bunga hasil return-nya, ya men. Kalau menurut aku sih seperti itu. Namun selama ini semua lender dari Easy Cash, kalau misalnya aku ngobrol-ngobrol dengan lender-lender lain, masih belum ada yang mengalami yang namanya gagal bayar ini. Jadi masih belum ada yang mengklaim asuransi sejauh ini, ya men. Tapi apakah ke depannya nanti bakal seperti itu? Menurut aku pribadi juga belum tentu, ya men. Jadi ada baiknya tetap kamu waspada kalau misalnya kamu pengen investasi di sini pun. Jangan sampai kamu terlalu optimis dengan P2P lending ini, sampai-sampai kamu menaruh portfolio yang terlalu besar dalam investasi di Easy Cash ini, ya men. Tetap lakukan investasi dengan bijak. Dan seperti yang kamu udah lihat di video-video sebelumnya, kan aku biasa memberikan review hasil investasi. Nah jadi, karena aku berinvestasi di Easy Cash ini, nanti kalau misalnya ada ke depannya aku mengalami yang namanya gagal bayar, aku pasti juga bakal kasih tahu atau bakal review di channel ini, ya men. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, pastikan dulu kamu subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi lebih lanjut mengenai P2P lending ataupun platform keuangan lainnya. Kalau misalnya ada yang gagal bayar, pasti aku bakal kabarin di channel ini. Seperti sebelumnya, ada beberapa platform yang aku berhenti pakai dengan alasan tertentu. Itu pun aku kasih tahu kenapa alasan aku berhenti menggunakan platform tersebut. Kamu boleh cek aja di bagian playlist, semua udah lengkap aku bahas di sana, ya. Semoga bermanfaat, ya, buat Kak Igungun dulu. Nah ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Aku bakal jawab di video berikutnya, supaya video ini nggak panjang, ya men. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Sekian review-ku mengenai hasil investasi di Easy Cash ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist, dan juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tuliskan di kolom deskripsi. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.